Makanan dan minuman olahan mengandung bahan berbahaya hingga kini masih kerap ditemukan di beberapa pedagang di Tabalong, terutama saat bulan Ramadan. Kandungan berbahaya tersebut yaitu pengawet formalin, bleng atau borax, dan zat pewarna. Masyarakat pun diharuskan mengetahui ciri-ciri makanan berkandungan zat berbahaya tersebut. Makanan dan minuman olahan yang mengandung formalin dapat diketahui melalui baunya yang berlebihan. Bleng atau borax jika dimakan membuat tidak enak ditenggorokan. Sedangkan makanan atau minuman berzat pewarna dilihat dari warnanya yang mencolok atau berlebihan. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Haji Taufiku Rahman Hamdi menjelaskan, untuk makanan dan minuman jadi dari pabrikan bisa dilihat dari bentuk kemasannya yang tidak rusak, batas kadaluarsa, dan komposisi bahan. Sedangkan dampak dari mengkonsumsi terus-menerus makanan dan minuman berzat berbahaya berakibat pada kesehatan seperti penyakit kanker. Dampaknya kalau kita terkonsumsi secara terus-menerus, baik itu formalin, borax, tentu akan berakibat pada kesehatan. Kalau dia depositnya terlalu banyak dalam tubuh, dan ini beresiko bisa menyebabkan kanker di beberapa bagian tubuh. Nah ini tipnya harus diperhatikan. Dan biasanya kalau yang mengandung formalin atau borax, itu hewan piaran seperti kucing pun dia tidak mau konsumsi bahan tersebut. Taufik juga menambahkan, setiap bulan Ramadan pihaknya bekerja sama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kalsa, rutin melakukan pemeriksaan makanan dan minuman di Tabalong. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.